Jadi kamu ngaji terus tanpa gaji. Dan kamu ambil anak kamu semua. Kalau anak kamu kalau di gugah biasa, nganti seperti ini. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga setelah kiri. Itu dulu sekali. Zaman dihaji, alit, hasan, wanggir. Betul yuk dua, kalau turul lah di gugah. Memang saya perintahkan. Dulu sekali istri saya, tapi tidak terang. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku lagi di gugah terus jalan mbak-mbak kankang, sakin mbak-mbak sampai kankang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau sudah kiri kan adatnya kan tidak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan itu bakas. Nomor lorot. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah kedua kalau kita baru bicara etika. Jangan lorot pas tangi masalah ini bocah. Kalau mau menurut itu itu, aku doa aku ya pas aku seneng pas apian. Akhirnya bujuku menurut. Karena bujuku keluarga saya suka ilmu. Jadi akhirnya gede-gede seperti ini. Gede-gede seperti ini. Gede-gede seperti ini. Tapi kan jelas bocah ini utang jasa ini untuk orang tua. Bahkan saya pikir sudah gede mikir. Bapak aku apa-apa dan turut aku gak tersinggung. Lu biasa 10 menit turut. Diku anakku gak melakuk-melakuk. Jadi aku melakuk-melakuk. Berapa kali saya ngaji terlambat. 10 menit, 5 menit. Gara-gara anakku. Aku lebih dungu. Biar-baru yang melakuk-melakuk gak turut. Karena jangan sampai kita ini misalnya. Demi ngaji anakku gak melakuk-melakuk gak turut. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dicap melakuk-melakuk bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya orang-orang itu problem. Oh bapak demi keriting. Orang Mustafa ini demi jengkot. Kan panjang. Akhirnya orang-orang itu rai trauma kan. Nah itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melakuk-melakuk. Nggak whisper pas melakuk-melakuk tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata. Saya masih nomor satu. Keriting nomor loro. Keritingnya ya maklumi. Nak waras. Umpanya nak kurana. Macanya saya itu dugaan saya. Kenapa Rasulullah ketika beliau sujud. Hasan Hussein itu nganggap Rasulullah di gojaran-jaranan. Cara Jawa di mana? Rasulullah ditumpai oleh Hasan. Masjur itu Hasan. Ya tentu Hasan Hussein. Itu Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena sangking dekatnya wahyu. Zaman itu cara berpikir. Ahad dasafihi se'un. Atau ahad dasafin nabi se'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingung ya penting. Akhirnya orang-orang yang gak ngak. Ya ruhkan-ruhkan itu udah gak. Mereka sujudnya gak wajar. Kan nabi kan tentu istiqomah. Biasanya rong menit ya rong menit. Biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabatnya gak terima. Ada wahyu baru. Bahwa aturan sujud harus selama itu. Jumlah ada Hasan. Oh itu perkara. Tapi baru kayak sahabat beling itu ada riwayat. Caranya ini orang-orang yang ingin. Jadi kadang beling itu penting. Tapi yang beling itu penting. Tapi yang beling itu sohabat. Menurutnya tetap ada ganjaran. Ini rusa. Kalau belingnya sohabat paling yang beling itu ke bablas. Akhirnya nabi ngentikan. Tadi saya sujud. Sebetulnya saya ingin standar. Ingin istiqomah. Tapi ada cucu saya. Jadi alasannya nabi. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya nabi ngerti-ngerti ini. Cacilik namun. Tidak. Biasanya. Biasanya. Karena khotipnya tersinggung. Bidak. Di rumahnya. Dia momen jadi khotip. Biasanya. Biasanya ngamuk khotipnya. Dulu pernah beberapa medjir itu. Seperti pengumuman anak kecil. Biasanya ngelawan aku. Tidak ada anak medjir. Tidak ada anak medjir. Tidak ada anak medjir. Tidak ada anak medjir. Tidak penting syarat. Bukan. Secara aku ini serah penting. Aku cuma meneliti. Tapi yang saya pastikan begini ya. Secara ilmu. Ilmu itu mengkoddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab. Tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi kalau ilmu bertuahin. Pasti menang ilmu. Jadi yang mau tadi misalnya. Akhirnya anak kulung biasa. Gugah kulung. Nanti saya ini biasa. Terutama sengalit. Sengalit. Karena tadi. Bujuklah. Tapi kepentingan. Harus gugah saya. Ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jel. Lombak dalam saya. Hanya berani gugah saya. Karena tak atur lombak dalam saya. Yang bagian ibu. Takik kaedah. Kalau ibu gerah. Saya di rumah. Gugah. Totok omak. Jika supirku lah. Yang mana. Karena itu kaedah. Jangan sampai misalnya ibu gerah. Jam setengah dua. Karena etika. Nunggu ke sebab umum. Misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus mengkoddam. Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang. Saya berbeberapa kali. Setengah dua. Ditotok bak dalem. Atau kang dalem. Gue sibuk gerah. Saya bangun. Langsung membawa ke rumah sakit. Gimana? Etika itu bak dal ilmu. Jadi ketentuan ilmu itu nomor. Satu. Iya. Gue cukup. Anaknya kaya di TV. Itu rasa etika. Tapi mesti yang bawa pikir. Tidak ada di rumah. Tapi ada di rumah. Tidak ada di rumah. Tidak. Ada di gagu orang tua. Gagu tangganya. Lu gagu tangganya misalnya. Tapi tangganya seneng. Misalnya ibu-ibu ingin daging darmu. Anak ada di teletapis. Ya kan kita sambung. Tetap gaguh. Ibu-ibu ada selera nggak misalnya. Misalnya saya ingin daging sinetron. Anak ada di teletapis. Ayo. Mustafa adalah film ISIS. Hahaha. Ini kan jenisnya kan selananya beda-beda. Ngaruhnya adalah bolat. Misalnya. Aku, orang aku SGI. Kecelok orang alem. Seneng aku lakukan TV nganti saja. Ya mak lamber. Mereka orang mikir. Aku pokoknya seneng lakukan TV. Saya orang mikir. Bujukku ya sekali. Nah, cahaya itu kan seneng lakukan film. Mereka lakukan penampilan. Seneng lakukan mak lamber. Angking dermo. Yang lucu-lucu. Yang lucu. Yang mau kalit. Saya tak mikir. Hahaha. Mereka aku tahu. Dikelui kiai. Kiai adalah sinetron. Yang pemeran sebagai Ustadz. Terus Ustadz itu fatwa di TV dipikir. Tak tenang fatwa itu. Aku sinetron. Ngomong pikir. Hahaha. Yang merana Ustadz itu. Ya. Yang merana Ustadz kan kadang fatwa. Nah. Kiai itu tersiksa dari fatwa Ustadz itu. Lalu. Tersiksa dari fatwa Ustadz ini TV. Tapi Ustadz sopoh. Pemeran Ustadz. Nah. Karena mak lamber kan gak mungkin. Gak mikir fatwanya mak lamber. Hahaha. Tapi setan sudah teruk. Hahaha. Kalau nanti ini. Gak mikir waspasa aku. Tapi dia tak tinggal. Mak lamber. Aku ngerti kok. Setan yang mikir waspasa aku. Ngerti. Gak ngerti. Gak ngerti. Kalau setan yang menggambarkan. Aku lebih ngeri. Jadi. Setan itu kurang hajar. Jadi orang orang alim. Itu diridu. Termasuk kayak Mustafa. Ada lah. Sengaja ini. Jangan lupa. Jadi misalnya. Salat. Kadang setan ngerti. Saya salat. Mesti ditompok pengiraan. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu. Salatku. Posokku. Mesti ditompok pengiraan. Itu setan. Ngerti. Itu setan. Aku dupuk lawan. Ditopor. Ditompok. Itu kenangan terbaik saya sebagai hamba. Pernah sujud. Pernah salat. Titik. Kayak apa. Buruknya kita ketemu Allah tahu. Salat. Rasah ditompok Allah. Aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ditompok. Salat. 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 Karena setan mau kepingin. Supaya orangnya menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa. Belum tahu. Salat. Getun. Contoh yang fisik. Aku menghormat cahaya tim secara ikhlas. Mulai cili. Barang gede kuliah. Jadi orang melalui aku. Barang melalui aku. Terus aku getun ke rumah cahaya. Ternyata gak bales. Jasa. Lu kamu menghormat dia secara ikhlas. Jadi anak wakafilul yatim. Gak hati ini. Jangan. Kok malah aku jadi murahan. Arap-arap dibales. Jasa. Hanya karena tamak kamu. Anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri. Misalnya. Cik goblok. Ikhlas kamu itu. Jadi sewarga. Tamak kamu itu setan. Kancangan ini seringnya. Kancangan ini pondok. Ikhlas melarat. Ikhlas. Barang kancangan ini juga. Kancangan ini. Kancangan ini. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu. Masa lalu yang luar. Biasa. Tapi setan itu ingin. Batalkan ikhlas di masa lalu. Makanya di ikhlas itu. Setan itu sangat kurang ajar. Ikhlas yang miskliwat itu sudah ada. Ada yang mengganti. Ya zaman. Goplek itu kan mesti ikhlas. Dan orang berbahu. Buat begini. Iniesta kancangan ini santri. Kancangan ini santri. Kamu santri itu cocok kita semua. Ikhlas. Barang sudah dikiahi pikir. Ini rifali. Ini orang. Ini orang. Ini asal kancangan. Acal dicucup di zaman santri. Barang sudah dikiahi. Ini rifal. Ini rapatnya ahli. Ikhlas dia. Kecilapan ini apa. Kamu panggil teman mereka. apa yang berlaku? ke-10, ke-10, ke-10 ke-10, ke-10 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 jadi kalau ada setan seperti itu tinggal di maklampir kita sering menghidupi setan sampai ke-10 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 jadi tetap aku sujudi ke-10 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 cuma aku melawan setan harus pakai nama besar jadi setan itu tidak kurang ajar jadi barang semuanya sekelipat makanya disebut ada ulama yang sampai cara menghentikan begini Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya hanya dengan sifat satu langsung langsung jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu tapi ketika Allah untuk melawan was-was itu Allah cerita tiga sifatnya jadi jadi sampai Allah menceritakan tiga kekuatan sifatnya untuk melawan was-was itu betapa seriusnya was-was sampai Allah untuk melawan itu menceritakan tiga sifatnya karena betapa bahayanya was-was was-was itu apa jadi kalau aku ini misalnya ngaji berlakuannya itu setan itu setan karena itu tak senang terus Mustafa Barang karena contoh aku juga ngerti ada prospek ada yang ada yang ada ada yang ada ada yang ada ada yang ada malah bayanganku berlaku 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 karena aku membuka warga langsung sampai pengirahan disalah terus terus tapi tapi itu perintahan itu umat rasulullah umat perintahan umat 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 imam aku hujan omat umat omat portray umat 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 saya pernah di satu forum pulang pengalim kalau kamu tahu itu orang saja bisa mengetes barang macam-macam ya ya kalau misalnya alumni itu kan pengalim istri saya pernah jadi bernama saya, saya sering pulang pengalim saya katakan dalam yang tidak aa saya sayo itu video saya saya merupakan saya kena perempuan, saya pede, saya ajaknya saya pikiran nggak pede, nggak keliru nggak repot tapi khawatir saya nanti begitu saya diriduh setan, saya rewangi saya cahayatim itu mencari rumah saya suka saya lalik saya diriduhannya, saya harus menjawab itu kenangan terbaik saya tahu dari perintah Rasulullah SAW dengan rumah saya tidak diberi keinginan setan jadi rumah cahayatim menuruti perintah Rasulullah saya tidak perintah itu setan, berarti setan tidak harus kamu jadi sudah malah cara aku beneran cara aku sudah diwali banyak wali cara aku pikirkan wali cara aku tidak pikirkan wali cara aku tidak pikirkan wali menghormat Mustafa Rukhin sudah disukai lalik aku aku malah senang bahkan gajaran aku utuh kalau diwales tidak kalang cara aku tidak pikirkan wali contohnya saya tidak mungkin bahasa aku tidak mungkin tidak, tidak, tidak tidak, tidak ucuk-ucuk Mustafa juga di Ferrari ya mau hal misalnya tapi ini tidak terus mendingan ini kalau kalau mau buah belak jalan pintar, jalan pintar, jalan suka menurut Ferrari ini tidak, tidak maksudnya orang cahayat itu menurut Ferrari misalnya kan tidak Mustafa maksudnya, tidak orang cahayat ini orang Mustafa tetap aku menurut saya pikirkan wali tidak senang tidak senang, aku khawatirku itu sudah diwales tidak mengumulanku selama ini ini tidak Mustafa itu selalui kalau Ferrari menurut saya itu kan malah api malah api perkaranya aku tidak diwales cuma aku itu mau buku-buku mengajemennya kalau ini malah aku malah mengganggu di mall Pak Fer seranjian itu mau kalah bayangnya orang mau kalah wangnya jagotan khusuk ini terus mau mau kalah tapi tetap mungkin Anda mulai keep cukup terus saya sudah cukup berdua 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 saya cukup berdua berdua seorang doną tidak untuk berdua berdua gouh ngeran nanti ata bisifatin salasin. Untuk melawan was-was Allah itu menyebut tiga sifatnya. Bi robbinas, malikinnas, ilahinnas. Terus lagi min syarril. Lalu kita ambil bujo ini. Nanti kecewa, ambil bujo, ambil anak, atau ambil tonggok. Mesti diridu itu. Tapi agar kita balik. Ini bujo kita. Dengan merintahkan wa'ashiru nabil ma'aruf. Berarti ngeri bujo itu perintahnya. Kadang ngamuk, mureng-mureng itu perintahnya setan. Mereka ujung-ujungnya menuruti harga diri. Tapi mau amalah bil ma'aruf itu perintahnya. Saya harus dikulon dikulon dikulonan dengan perintahnya nafsu. Saya akan menuruti nafsu. Kalau mau menuruti nafsu. Tapi kan kiyaya mati. Kita akan menjadi wali. Kita tidak akan menjadi perintahnya. Kita akan menuruti perintahnya pengiran. Rasulullah yaslu'alihim ayatika wa'u'alimu humul kitab. Sifat khasih Rasulullah melangkuran Al-Quran. Kita itu ulama warasatul. Ambiak khasih hubungan. Kalau warasatul ambiak khasih kiyaya. Di umat hubungannya mulang. Yaslu'alihim ayatika wa'u'alimu humul kitab. Bawal hikmah. Ulama'atnya hubungannya di manajemen. Umat yang menuruti tak wajib menuruti. Selisih piroin misalnya. Itu hubungannya ulama'at sampai umat. Faham ya. Aku pedagang. Tapi orang-orang yang ada. Yolah bintui selingan. Tapi kapan-kapan gelap tidak ada. Tapi kalau suwanya. Kalau was-was itu harus dilawan. Was-was itu harus. Termasuk di so'ul khatimah. Itu tidak akan lawan. Setiap rewangi sholat ini. Setiap rewangi ibadah ini. Di beli aku. Itu tidak akan lawan. Sekarang so'ul khatimah lah. Sebenarnya tidak tahu sujud. Karena keinginan setan itu. Sebetulnya hanya supaya kamu tidak nyaman. Dengan ibadah. Tapi kalau ketakutan su'ul khatimah kamu. Menjadikan kamu sopan sama orang lain. Menjadikan kamu tawaduk. Tidak apa-apa. Itu berarti sangkomala malekat. Karena ketakutan su'ul khatimah. Berakibat takzim atau sopan kepada orang lain. Itu bagus. Berarti kan tambah tawaduk. Mesti tambah tawaduk. Aku soleh lah. Orang mesti khusnul khatimah. Akhirnya tawaduk bingung liyol. Itu bagus. Karena efeknya bagus. Paham ya? Tapi tidak terus tidak nyaman dengan ibadah kamu di masa lalu. Karena takut. Tetap su'ul. Wah itu setan-setan amoh. Yakin. Aku tawaduk lawan. Terus aku su'ul khatimah lah. Tetap aku bangga. Untuk membuat Allah tahu. Ini sujud. Tahu yang mau menghasilkan tasbah. Tahu yang mau selamat dengan Rasulullah. Sallallahu wa'ala. Akhirnya setan tidak berpikir. Tapi akhirnya nyata ini su'ul khatimah. Terus gunanya apa? Gunanya yang aku tahu sujud dari pengirian. Sujud dari orang-orang pun. Dasar setan lain. Uang. Uang. Sujud dari orang-orang pun. Jadi terang. Maksudnya tidak bisa terang. Lu ngomongan ini kan. Uang. Gunanya apa? Sujud akhirnya su'ul. Uang. Luang. Sujud dari orang-orang pun. gini, gunanya apa aku makan, terus ngising lesunnya kok karena takut ya bodoh-bodoh akhirnya lesunnya terus kayak api ramangan, mau aku makan, kenapa apa? sebenarnya lesunnya, gendeng gak gendeng, ya bodoh ya bodoh, orang tahu sujud kok gitu suwetan sama ya dong ya awas, ada kancangan kita aku sepegatan suwi, kayaknya akrab aku sepegatan suwi, kayaknya akrab aku kenal bos, orang setan setan itu seneng godo orang khusus tapi orang urgen dapat digodoh gak menarik cara setan itu karena harus nyerempet, nyerempet salah, orang khusus tambah semangat godo orang khusus, orang hasil setan malah sekolah, cari referensinya jadi aku ingin tidak digodoh setan jadi aku tebelin orang urgen, kok setan yang godo, kok setan tika mereka gak perlu naik tapi kalau orang khusus setan ini belajar mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati